Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi'isani ila jauh middin Amma ba'du Kita sampai pembahasan ijma' bagian kedua Yang kita bahas pertama adalah Hujiyatul ijma' Bagaimana ijma' dianggap sebagai hujah Dalil ketiga setelah Quran dan Sun Sunnah bahkan sebagian mengatakan Lebih kuat dari pendalilan Quran dan Sunnah Kenapa? Karena tidaklah ulama berkumpul bersepakat Dalam mengeluarkan sebuah istimbad hukum Kok istimbadnya seluruh dunia sama Haram-haram, wajib-wajib Sunnah-sunnah, mubah-mubah semua sepakat Maka itu lebih kuat daripada seseorang Yang mengatakan dalilnya Quran ini Karena Quran maknanya global Ditarik kemana-mana bisa Kecuali beberapa nas Yang benar-benar layah tamil Tidak mengandung kanan-kiri Lurus saja Dan ijma' adalah hujah dikarenakan dalil-dalil Contoh ini Dari dalil-dalil tersebut Minha hanya kemana? Ke adillah Minal adillah Maksudnya Dari dalil-dalil itu Satu, dua, tiga, empat Ada empat Ya Bila berdalil dengan empat Poin yang pertama Firman Allah Ta'ala Dalam surat Al-Baqarah ayat 142 Al-Baqarah ayat 142 Dan demikian Kami jadikan kalian Umatan wasatan Umat yang tengah-tengah Lita kunu syuhada'a Agar kalian menjadi syuhada Syahid Menjadi saksi-saksi Alen nasi Atas manusia Saksi atas manusia semuanya Ini umat Muhammad adalah saksi Bagi seluruh manusia dari awal Adam Sampai hari Kiamat Fakolog Ini syahid Kalau kita bersepakat Umat ini bersepakat Atas sesuatu Maka Allah mengatakan Yang bisa menjadi syaksi adalah Umat ini Umat Satu umat Berarti ketika mereka bersepakat Bersepakat Allah menjadikan syaksi Bahkan di hadis Nuh alaihissalam Yang ketika umatnya semuanya mengingkar Ya Nuh Hal ablakta risalati Apakah kau sudah menyampaikan risalahku wahai Nuh Kata Allah Sudah ya Allah Tanyakan ke kaumnya Nuh Belum ya Allah Nuh belum ini Biasa mulut bohong Nuh apa dalilmu Tiba makna Dalilnya adalah Umat Muhammad Umat Muhammad Mereka syahid saya Syahidnya siapa Umat Muhammad Umat Muhammad Sebagai saksi bagi seluruh manusia yang ada Sebagai saksi-saksi atas manusia Mencakup syahadah Mencakup persaksian Ala akmalihim Atas amalan-amalan mereka Wa ala akhami A'malihim Dan atas Hukum-hukum Amalan-amalan mereka Ya Was syahidu qawluhu makbul Dan syahid Ya Orang yang dipersaksikan Was syahid adalah Perkataannya Qawluhu makbulun diterima Orang yang sudah menjadi syahid Perkatannya diterima Dan wajib diterima Karena ulangi Fa qawluh syuhadah Ala nnas Yashmalu syahadah Ala a'malihim Mencakup syahadah Persaksian atas Amalan-amalan mereka Wa ala akhami A'malihim Dan atas Hukum-hukum Amalan mereka Was syahidu qawluhu makbul Dan syahid Perkataannya Adalah Makbul Al-Thani yang kedua Qawluhu ta'ala Firman Allah ta'ala Fa intanazza'atum fi syayin Farudduhu ilallahhi wa rasul Fa intanazza'atum Dan jika kalian berselisih Fi syayin Pada sesuatu Farudduhu ilallahhi wa rasul Kembalikan urusan tersebut Kepada Allah dan Rasulnya Fa intanazza'atum Jika kalian berselisih Maka Mafhumu khulafahnya Dalil khutubnya Kebalikannya Fa illa Tetanazza'um Kalau kalian tidak Berselisih Berarti dalil Jika kalian berselisih Balikkan ke Allah Rasulnya Kalau tidak berselisih Tidak perlu Kalian umat Jika bersepakat Sudah menjadi dalil Allah rido Paham Itu ringkasnya Ini menunjukkan Ala anna Bahwa Sesungguhnya Mattafaku alaihi haqqon Ma apa-apa Ittafaku alaihi Yang mereka bersepakat Atasnya Adalah Hakkun Kebenaran Dalil yang kedua Dua ayat Ini ayat Surat An-Nisa 59 Dan surat Al-Baqarah 142 142 143 Baik Yang ketiga Ada sebuah hadith Tapi derajatnya Diperselisihkan Ya Dan hadith ini Di hasilkan oleh Syekh al-Bani Dalam lafad yang lain Bukan lafad ini Ini masuk di Hadith Hadith apa Allah s.a.w Perkataan Nabi La tajtamiah umati Ala dola latin Tidaklah Tajtamiah Tidaklah berkumpul Maksudnya bersepakat Umatku Ala dola Di atas kesepakat Di atas kesesatan Jadi umat ini Tidak mungkin Bersepakat Di atas kesesatan Ya ini Mereka bersepakat Hanya di atas apa Lawan yang dola Kebenaran Kebenaran Al-Haqq Tapi hadith ini Dikritis Lihat Di tahris hadithnya Nanti bisa dibaca Asaniduhu T'a'ifah Sanat-sanatnya Lemah Hadith ini Akhraja Ibn Majah Di Nomor 3590 Mintariq Al-Walid Ibn Muslim Jalan Dari walid Al-Muslim Haddathana Mu'ani Ibn Rifah As-Sulami Haddathani Abu Khalaf Fil-A'ma Kemudian Kala Anas Ibn Malik Yakul Rasulullah S.A.W Yakul Fikuliha Nadorun Al-Iraqiyuh Al-Assa'pu Al-Baidawi Ayangul As-Syir Al-Za'ifah Nomor 131 Ini lafad yang ini Lafadnya ada lemah Tapi lafad yang lain ada yang dihasankan Dan sana-sananya Tidak diridui oleh para ulama Al-Hadith Tapi maknanya Benar ditinjau dari Dua ayat diatas Maknanya Dan hadith ini tadi Diperkisikan kesuaiannya Nah silahkan Yang keempat pendalilannya An-nakula Bahwa kita mengatakan Ijma'ul umat Ala syai'in Ijma' umat ini atas sesuatu Ima'an yakuna haqqan Wa imma'an yakuna batilan Bisa dalam kebenaran Dan bisa dalam kebatilan Fa'inkana haqqan Nanti anak ulangin lagi Fa'inkana haqqan Jika ijma'nya dalam kebenaran Fahuah hujjah Maka itu adalah Fujjah Wa imkana batilan Dan jika kesepakatan umat ini Dalam masalah kebatilan Fa'kaifah yajuzu'an Tujmi' Tujmi' Ajma'a yujmi'u Tujmi' Ajma'a yujmi'u Ijma' Fa'kaifah yajuzu'an Tujmi' Hadhi'il umat Maka bagaimana boleh Umat ini berijma' Bersepakat Allatihia akramul umam Ala Allahi Dimana umat ini Adalah umat yang termulia Di sisi Allah Mungdu'ah di nabi jiha Ila pihamis sa' Mungdu' di zaman Nabi umat ini Sambai rikiamat Ala amrin batilin Di atas sebuah Perkara yang batil Layurdi bihillah Yang Allah tidak meridainya Hadamin akbaril muhal Maka ini Termasuk yang paling besar Kemustahilannya Anakulah Kita katakan Ini dalil akal Yang kepad Ijma'ul umat Ijma' umat ini Ala shay'in Atas sesuatu Ada dua hal pasti Umat bersepakat di dua hal Ima'an yakuna hakon Jika umat ini sudah bersepakat Ima'an yakuna hakon Bisa kesempatan ini Benar Wa iman yakuna batilan Bisa juga kesepakatan ini Kesepakatan yang batil Maka kita Perhatikan yang satu Fa'inkana hakon Jika kesepakatan umat ini Adalah kebenaran Fahuwah hujjah Maksudnya adalah hujjah Wa inkana batilan Dan jika Kesepakatan umat ini Adalah batil Fa'kifayyajuz Maka bagaimana boleh Antujmi' hadhil umat Umat ini bersepakat Alatihya akromul umam Dimana umat ini adalah Umat yang ter Mulia Ala Allah Di sisi Allah Mungdo'ah di nabi Ila qiyamis sa'ah Ini semenjak Zaman nabinya Nabi umat ini ya Ha' kembali ke Umat Ila qiyamis sa'ah Sampai hari kiamat Ala amrin batil Ini umat yang Allah Muliakan Semulia-mulia Umat dari seluruh umat Sejak nabi Adam Sejak nabi Nuh Alaihimussalam Bersepakat dalam hal kebatilan Mungkin gak Sebuah umat yang Allah Paling sayangi Paling muliakan Bersepakat dalam Perkara yang batil Kesepakatan ini merupakan Perkara yang batil Perkara yang tidak benar Jika mereka bersepakat Yang Allah tidak La yurdi bihillah Yang Allah tidak Ridhoi Mungkin Ha'adha min akbaril muhal Ini adalah Termasuk Kemungkinan yang paling mustahil Bahwa umat ini Bersepakat diatas Ini kesepakatan umat ini Merupakan sesuatu yang Batil Ini mustahil Baik Wajah hujianya aja itu ya Wa qadhalika ja'alna Kum umatan wasatan Ditakunu syuhada a'alan Nas Satu hati galilnya Yang kedua apa Fa'intana za'atuh fi syain Farudduhu ilau Allahi wa rasul Yang ketiga Hadith Yang Sanatnya ada kelemahannya La ta'istamiya umat ya'ala Yang keempat Jika Kesepakatan Umat ini adalah Tidak benar Batil Bagaimana Allah meridhoi Sebuah Ini Bagaimana Mungkin Allah meridhoi Umat Umat ini Allah telah beridhoi Radiyallahu anhum Warabun Allah sudah beridhoi umat Nabi Muhammad SAW Khususnya para sahabatnya Yang paling mulia Kuntum khaira umatin Ukhridjatrin naz Kalian ada sebaik-baik umat Yang dikeluarkan Untuk manusia Allah sudah tazkiah sendiri Bagaimana mereka Bersepakat diatas Kesesah Setan Ini mustahil Baik Anwar ulijmah Jenis-jenis Ijmah Alijmah Unaw'an Ijmah ada dua jenis Qat'iyun Walloniyun Qat'i dan Loni Qat'i Dari Qat'a Yaqta'u Qat'an Qat'a Memotong Pemotongan Ijmah yang memotong Maksudnya Sudah tidak mungkin Bisa lagi-lagi Ijmah yang pasti Qat'i Gak bisa lagi-lagi Ini sudah Ijmah Yang kedua Dhaniyun Dhaniyun Masih persangkaan Ijmah yang Dhaniyun Satu Falqat'iyu Ijmah yang Qat'i Adalah Ma yu'lamu Wuku'uhu Minal ummati Bidharurati Ma yu'lamu Apa-apa yang Diketahui Wuku'uhu Kejadiannya Apa-apa yang Diketahui Kejadiannya Minal ummati Dari umat ini Bidharurati Bidharurati Dengan Darurat Jadi Secara darurat Sudah diketahui Pasti Darurat Sudah darurat Harus tahu Bahwa ini Ijmah Contohnya apa Kalijmah Ala Wujubi Solawat Al-Khamsi Seperti Ijmah Atas Kewajiban Solat Lima Waktu Wa tahrimi Az-Zina Dan Ijma' Haramnya Zina Tidak ada Satu umat pun Yang menghalalkan Zina Wa tahrimi Zina Wa hadhan Nau'u Dan jenis ini La ahada Yunkiru Subutahu Tidak ada Satupun Yang mengingkari Subutnya Ketetapannya Subutahu Ketetapannya Wala Kownuhu Hujjatan Dan juga Bahwa Dia adalah Sebagai Hujjah Wa yakfur Mukhalifuhu Dan telah Kafir Yang mengingkari Ijmah Bahwa Solat Lima Waktu Wajib Bahwa Zina Haram Orang yang Menenis ini Adalah Kafir Tidak ada Yang Beda Pendapat Sepakat Idakkan Nami Menla Yajhaluhu Jika dia Orang Yang Memang Sudah Tidak Bodoh Untuk Mengetahui Ini Sudah tahu Idakkan Nami Menla Yajhaluhu Jika dia Memang dari Orang-orang Yang Tidak La Yajhaluhu Artinya apa Tidak Tidak Mengetahui Tidak Bodoh Atas dia Maksudnya Mengetahui Mengetahui Baru Islam Baru Dikenalkan Tentang Allah Rububiahnya Belum Kenal Sholat Belum Dengar Bahwa Sholat Itu Wajib Maka Orang Dosa Tidak Tidak Dosa Walaupun Sholat Adalah Secara Darurat Wajib Tau Mungkin Bisa Dia Baru Masuk Islam Tertarik Dengan Sebuah Artikel Atau Anaknya Masuk Islam Pertama Eh Tiba-tiba Bom Anaknya Mati Ustaznya Yang Menyampaikan Mati Belum Sempat Dikasih Tahu Bahwa Sholat Itu Wajib Maka Setelah Sebulan Dia Baru Tahu Setelah Dia Islam Sebulan Baru Tahu Sholat Itu Wajib Baru Sampai Pengetahuan Badi Pusisi Perang Atau Bencana Alam Atau Dia Teruskulir Sebuah Pulau Allah Yang kedua Ada Ijma Namanya Al-Dhaniyu Al-Ijma Al-Dhaniyu Ijma secara Dhan Persangkaan Apa itu Apa-apa Yang Tidak Diketahui Ijma Ijma Yang Tidak Diketahui Illa Bit Tatabu Kecuali Dengan Tatabu Dengan Terus Mengikutinya Dan Menelusurinya Tatabu Mengikuti Dan Menelusuri Permasalahan Ijma Dibuka Kitab Ijma Ibu Mundir Ijma Pernyataan Ijma Dari Ibn Rush Pernyataan Ibn Ijma Dari Ibn Kudama Di Al-Mubni Dan Seterusnya Telusuri Ijma Dari Ibn Nawid Telusuri Semua Semua Ijma Ditelusurinya Tatabu Istitra Ini Hanya Ulama Yang Bisa Melakukan Ini Dan Dan Telah Hilaf Telah Berbeda Pendapat Ulama Ulama Fi'imkanis Subutihi Pada Mungkinnya Kemungkinan Subutnya Kemungkinan Tetapnya Ijma' Pada hal-hal Tersebut Fi'imkanis Subutihi Ini Pada Kemungkinan Ketetap Ketetapannya Ini Kemungkinan Terjadinya Fi'imkanis Subutihi Artinya Apa Kemungkinan Terjadinya Ijma' Dhani Ijma' Dhani Mungkin Nggak Ini Hilaf Ulama Ulama Hilaf Dan Perkataan Yang Paling Roji Paling Kuat Arjah Al-Akwal Yang Terkuat Dari Perkataan Perkataan Dari Pendapat Pendapat Fi' Dalika Pada Masalah Ini Pada Hilaf Tentang Apakah Ijma' Dhani Mungkin Terjadi Karena Harus Dengan Tetapu Dan Istikro Contohnya Apa Contohnya Kita ingin Mengatakan Bahwa Memakai Koyonikotin Di Bulan Ramadan Koyonikotin Nempel Disini Atau Di Kaki Apakah Membatalkan Puasa Atau Tidak Sudah Ijma' Ulama Bahwa Memakai Koyonikotin Adalah Membatalkan Puasa Iya Penelitian Dari Apa Lajna Daimah Syai Bin Bas Memfakalkan Belum Lajna Oke Iya Tapi Untuk Mengatakan Ijma' Hati-hati Antum Harus Menelusuri Seluruh Ulama-ulama Di setiap Negeri Indonesia Siapa Ulamanya Ada Berapa Orang Seratus Tanya Satu Ini Ijma' Cek Pergi Ke Malaysia Ada Berapa Ulama Seribu Satu Satu Tanya Ini Kalau Satu Jakilaf Satu Unggok Ini Enggak Udah Gak Terjadi Ijma' 300 Negara Muslim Atau Misal Ada 34 Negara Muslim Yang Perkosum Indonesia Yang Enggak Ngumpul 33 Mengatakan Ijma' Negerinya Seluruh Lama Tinggal Satu Negerinya Kita ke Mauritania Yuk Ijma' Ini Enggak Baru Ketemu Syekh Kulan Enggak Ijma' Ini Enggak Membatalkan Misal Karena Kelibuan Beliau Enggak Sampai Seperti Namain Belum Meneliti Bahwa Koyo Nikotin Mengadu Nikotin Seper Sepuluh Rokok Itu Menguatkan Badan Seperti Menguatkan Badan Seperti Antum Rokok Sudah Enggak Makan Kuat Seharian Enggak Puasanya Kalau Bukan Rokok Enggak Makan Rokok Kuat Tapi Hampir Disepakati Bahwa Merokok Membatalkan Puah Puasa Maka Koyo Nikotin Pun Membatalkan Puasa Karena Maka Koyo Seger Badan Tapi Untuk Ijma' Susah Tadi Makan Ijma' Harus Menentu Satu Satu Maka Untuk Maka Yang terkuat Dari Pendapat Pendapat Tersebut Melihat Maksudnya Berpendapat Apa pendapatmu Apa pendapatmu Apa pendapatmu Maka Berpendapat Dalam masalah ini Di mana Di mana Ngerjama ini Di sini Apa Zorof Makan Zorof Makan Di mana Di mana Beliau berkata Di dalam Akhidat Wasityah Dan Ijma' Yang Tetap Yang Mungkin Terjadi Apa Apa Yang Salaf Di atasnya Karena Mungkin Ditelusuri Salaf Soleh Perkataannya Selasih Sudah Karena Setelah Mereka Setelah Zaman Salaf Soleh Banyak Perbedaan Pendapat Sangat Banyak Dan Telah Terpencar Umat Ini Atau Harus Perkir ke Andalus Zaman Beliau Zaman Ibn Temi Masih ada Andalus Spanyol Pajaran Andalus Masih ada 900 Baru Hancur Masih Zaman 600 Hijri Masih ada Masih kuat Harus ke Andalus Cari ulama Satu-satu Andalus Langsung Pergi ke Mauritania Ke Al-Jazair Ke Maroko Ke Tunisia Ke Libya Ke Mesir Ke Shand Ke Hijaz Ke Yaman Habis Duitnya Gara-gara Mencari Satu Masalah Hij Hijmat Ditelepon Sama Nggak semua ulama punya telepon lagi Susah Karena sudah nyebar umat Dan khilaf terlalu banyak Maka yang mungkin dicari Ijmahnya adalah Ijmah siapa Salafus Sore Ini kata Pakatan Kata Ibnu Temiyah Rahimah Wa'lam Ketuhilah Ketahuilah Annal umata Bahwa umat ini La yungkinu Tidak mungkin Antujmi'ah Untuk berijmah Untuk bersepakat Ala khilafi dalilin sahihin Atas penyelisihi Dalil yang sahih Sarihin Yang sarih Tegas Ya Dalil suhi Dan tegas Ghairi mansuhin Yang tidak terhapus Yang tidak mansuh Fa'innaha Maka sesungguhnya Umat ini Ha' siapa Umat Umat Muhammad S.A.W Fa'innaha Maka sesungguhnya Umat ini La tujmi'u Tidak mungkin berijmah Illa ala haqin Kecuali atas Suatu Yang hak Yang benar Wa'idha ra'aita Ijma'an Dan jika Engkau melihat Satu ijma' Tadunuhu Mukhalifan Lidalik Engkau mengiranya Mukhalif Menyelisihi Lidalik Kepada hal tersebut Ya Ini ada sebuah ijma' Menyelisihi Sebuah dalil Yang Sahih Yang Sarih Yang tidak mansuh Fangdur Maka lihatlah Kata Syekh Fa'innaha Maka kemungkinan An yakuna dalilu Ghaira sahihin Kemungkinan dalilnya Memang tidak sahih Atau ghaira sahihin Atau tidak Sarih Tidak tegas Maknanya bisa ke sana Bisa ke sini Bisa ditarik sana Tarik begini Ini berwajah Aumansuhon Atau dalil sudah mansuh Sudah dihapus Hukumnya Aumfil mas'alati Atau pada mas'alat tersebut Khilafun lam ta'lamhu Di mas'alat ini Ada khilaf Pembedaan pendapat Lam ta'lamhu Yang engkau belum Mengetahuinya Ya Ijmah Perasaan gak Ijmah Mas'alat ini Ini harus di Dikritis Surutul Ijma'i Syarat-syarat Ijmah Lilijma'i Syurutun Minha Bagi Ijma' Ada syarat-syaratnya Ini Untuk Ijma' Ada syarat-syarat Darinya Minha Minha' Syurut Contoh surut-syaratnya Satu Al-awwal An yathbuta Bitoriqin sahihin Bahwa dia Si Ijma' Yathbut Tetap Bitoriqin sahihin Dia ditetapkan Dia tetap Kuat kokoh Dengan jalan yang sahih Bi'anyakuna Ini dengan apa Ima mashhuran Bainal ulamai Dengan Dia Ijma' ini Dalam masyur Terkenal Di antara ulama-ulama Au Naqiluhu Thiqotun Wasi'ulittila Atau Penaklnya Penakl Ijma' ini Adalah Thiqoh Orangnya Thiqoh Terpercaya Wasi'ulittila Sangat luas Mutola'ah Mutola'ahnya Mutola'ahnya Luas Maksudnya Penelusurannya Terhadap masalah ini Ijma' atau bukan Ijma' Dia sangat menyeluh Tidak ada masalah Kecuali dia pasti sudah Menelusurinya Kalau orang seperti ini Mengatakan ini masalah Ijma' Kita percaya sudah Ya seperti Ibn Rush Kalau sudah mengatakan Ijma' Hampir-hampir itu Ijma' Ibn Rush Tapi kalau Ibn Mungdir Tidak Cuma Ibn Mungdir Sudah 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 memberikan Kalimatnya Telah bersepakat Dari orang-orang yang saya tahu Bahwa dia adalah Ahli ilmu Ini ahli ilmu Menurut Ibn Mungdir Mungkin ada ulama Yang beliau belum kenal Maka kadang beliau mengatakan Ini Ijma' Badal masalah ini Khilafiyyah Yang kedua Syarat Ijma' yang kedua Allah Bukan Allah 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 jadi Allah Yasbiqohu khilafun mustaqirun Ya Tidak Mendahulunya Yang tidak mendahulunya Ijma' ini Khilafun mustaqirun Sebuah khilaf Yang sudah tegak Maksudnya apa sih Di zaman sahabat Ini masalahnya Khilafi Khilafiyyah Umar Matan ini Ali Matan ini Beda pendapat Kemudian di zaman tabi'in Seluruh tabi'in sepakat Bahwa Yang Apa Bahwa masalah ini adalah Seperti ini Maka ini Ijma' bukan Bukan Karena sudah ada Sahabat yang khilaf Beda pendapat Walaupun zaman setelahnya Sepakat Ini tidak bisa menghapus Khilafiyyah sebelum Sebelumnya Ini maksudnya Tidak mendahulunya Khilaf yang sudah Tegak Fa'in sabakahu Dhalik Fala'ijma'ah Fa'in sabakahu Maka jika Sabakahu Telah mendahulunya Dhalik Telah mendahulunya Sebuah Ijma' Sebuah Umat Sebuah zaman Ulama di zaman itu Ijma' Tapi sudah mendahulunya Sebuah khilaf Fa'in sabakahu Dhalik Dan jika Telah mendahulunya Hal tersebut Atau hal itu Fa'la'ijma'ah Maka tidak ada Ijma'ah lagi Kalau sudah ada khilaf di zaman sahabat Sudah seterusnya Tidak mungkin Ada Ijma'ah Walaupun mungkin Satu kerajaan Ulama'nya semuanya Berdapat seperti Seperti sahabat yang ini Tapi itu sudah khilaf Tidak bisa jadi Ijma'ah Karena perkataan-perkataan Tidak bisa dibatalkan Dengan matinya Orang-orang yang mengatakannya Lantung mengatakan Telah berkata Bayu Bahwa Fulan itu adalah orang yang sangat rajin Kemudian zaman setelah Bayu Bayu meninggal Zaman setelahnya mengatakan Bahwa Fulan yang dikatakan Bayu tadi Ternyata orang Sangat pemalas Perkataan Bayu Bisa dibatalkan gak? Enggak bisa Karena dia mengatakan apa adanya Di zaman dia Posisi dia Bersama orang ini Adalah orang yang sangat rajin memang Sampai matinya dia Tapi di zaman berikutnya Mungkin kelihatan malas atau apa Maka perkataan Seorang Qa'il Walaupun sudah meninggal Tidak bisa dibatalkan Tidak bisa dibatalkan Baik Falijma'u Maka ijma'ah La yarfau'l khilafas sabiqo Maka ijma'ah Tidak bisa mengangkat khilafas sabiq Khilaf yang telah terdahulu Perbedaan pendapat yang telah terdahulu Tidak bisa dihapus dengan ijma'ah Di suatu zaman Zaman Wa innama Yamna'u min khuduthi khilafin Tetapi Kesepakatan tersebut Ya Menghalangi Yamna'u min khuduthi khilafin Dari terjadinya Khilaf Ya ini kita Di sini Beda pendapat masalah Apakah Cadar wajib atau tidak Dia khilaf dari dulu Kita wajibkan Biar tidak ada fitnah lagi Biar laki-laki Sudah kita wajibkan Cadar semua-semua Murid Atau sebaliknya Sudah tidak bisa cadar Nanti susah Nanti nyamar Bayu nyamar jadi awliya Gabung ke kamar kita Malu kita Atau kebaliknya Bayu jadi awliya Masuk kamarnya Anak Biar kelihatan Tapi kalau bayu dicadar Dikerudungin Juga kayak seperempuan Kan Kerudungin coba Karena dulu sudah kontes kan Ini bukan tashabuh ya Ngerinya Coba dikerudungin Bahaya Cantik ini orang Nah ini Si Ishak Siapa namanya Sehat Sehat Dikerudungin jadi cantik Nafal juga Tidak percaya Coba ya Cuma nanti kalau pas ngomong Assalamualaikum Ketahuan Atau pas jalannya Ketahuan laki-laki Misal Makmur dan Jangan Kerudungan Jangan cadaran Ya Gak boleh cadaran Kalau di kelas Perempuan harus lepas Kerudung Itu di Saudi Gak boleh Kerimaran Kerudung dilepas Perempuan Di Libya juga Kalau orang Saudi Mesti Langsung lepas Pas lepas Kok gak ada yang Lepas orang Indonesia ya Pakai lagi Nah disana Adanya kayak gitu Di kelas Antara perempuan semua Tapi ya Yang pakai jilbab Banyak gurunya saja Sheikh-hahnya saja Murid-muridnya Masih SWSM SWSM Semua Lepas Ya kan Mahrumnya kan Perempuan Dan perempuan Mahrum Cuma Dada gak boleh melihat Mukulat Apa lagi Tapi selain itu Dasteran Melihat leher-leher Ini boleh Dan gak bisa nyawar Tau Noval masuk Di kelas Berm Buang Nah Mbak Ayo penglihat Aul Penglihat Istiqomah Kayak apa sih Mukanya Oh ketahuan Saya cadaran aja Ketauan Takut seperti itu Maka kita buka Semua kerudung Wajib Ketika di Kelas Tapi tetap Gak bisa mengangkat Kesepakatan Atau Khilaf yang telah Lampau Walaupun kita Sepakat di masalah ini Sekarang Paham Tapi Kesepakatan kita Sekarang Mungkin Lihat ulangnya Ijma' tidak bisa Mengangkat Khilaf yang sebelumnya Perbedaan Berhadapan Antara sahabat Kemudian Tabin Bersepakat Enggak Gak bisa Tapi Bisa Mencegah Terjadinya Khilaf Di zaman Tersebut Atau Di masa Masa Itu Inilah perkataan Yang rojik Karena Kuatnya Ma'khoznya Tempat Pengambilannya Jadi Pendalilannya Karena Kuatnya Tempat Atau Tempat Pendalilannya Dan dikatakan Tidak Disyaratkan Hal tersebut Kenapa Mungkin Sah 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 Sebuah Ijma' Terakad Terjadi Fil'asri Thani Di zaman Kedua Ala Ahadil Akwal Sabiqah Atas Satu Perkataan Yang sebelumnya Wayakun Hujjatan Alaman Ba'dahu Maka Dia adalah Hujjah Di zaman Setelahnya Seperti Apa ini Seperti Talak Salah Salas Talak Tiga Sekali Dicapkan Jatuh Tiga Atau Satu Nah Salah Satu Satu Tiga Di zaman Nabi Tetap Talak Harus Satu Dulu Di zaman Umar Juga Di zaman Abu Bakar Juga Untuk Ngomong Berapa Kali Seribu Kali Talak Kamu Saya Talak Seribu Kali Tetap Apa Satu Kali Harus Iddah Dulu Baru Baru Satu Karena Nggak Bisa Menghapus Talak Itu Dua Kali Setelah Dua Masuk Tiga Setelah Tiga Nangis Nggak Bisa Nikahin Lagi Kecuali Dia Menikah Lagi Dengan Orang Lain Dan Berhubungan Badan Dan Dicerekan Dengan Yang Ma'ruf Kalau Kalau Tiga 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 Kali Tiga Tiga Makanya Tolak Umar Rutan Kata Allah Hati Hati Jangan Asal Mengucapkan Lafet Talak Wai Para Suami Kemudian Di Zaman Umar Awal Masih Talak Masih Satu Walaupun Mengucapkan Tiga Nah Karena Orang Orang Bermudah Mudah Marah Kamu Saya Talak Tiga Kali Kamu Saya Talak Talak Tiga Kali Maka Umar Menjatuhkan Talak Tiga Di Satu Majlis Kena Tiga Dan Dikuti Setelah Terus Sampai Zaman Ibnu Ta'imiyah Sampai Zaman Ibnu Karena Ini Dipakai Empat Maza Bersepakat Masalah Kesepakatan Zaman Setelah Zaman Umar Biar Tidak Ada Selisih Biar Tidak Orang Bermudahan Masalah Talak Tiga Tetap Tiga Tiga Dan Satu Majlis Tetap Kena Tiga Yang Roji Wallahu Alam Tetap Kena Satu Yang Roji Tetap Kena Satu Alam Dan Ini Sudah Di Jadi Zaman Bisa Beda Di Zaman Abu Bakar Tidak Bisa Di Hapus Dengan Kesepakatan Di Zaman Umar Hilaf Yang Baru Tidak Bisa Mengangkat Hilaf Yang Ulama Wallahu Alam Tapi Mungkin Sebagai dalil Bagi orang Sepuluh Setelahnya Ini Pendapat Yang Yang Kedua Wallahu Wallahu Alam Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Terima